Ede in my life, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah tabarakallah, jumpa lagi dengan Uma, Buya, Dedek Zabib dan juga Abang Zaid Kita perjalanan mau ke Bukit Tinggi nih temen-temen Di Pasar Usang kita isi bensin dulu Perjalanan dari Padang jam 9 lewat 17 dan kita ngelewatin air terjun yang cantik banget nih temen-temen Alhamdulillah jam 12 sampai di Bukit Tinggi kita mau makan siang dulu nih temen-temen Sembari menunggu waktu zuhur Selesai makan kita lanjut sholat zuhur dan juga asar Jadi kita jama ya temen-temen sholatnya karena kita lagi di perjalanan atau syafah Alhamdulillah jam 2 kita udah sampai di lokasi yang pertama yaitu Kebun Binatang Bukit Tinggi Ini harga tiketnya temen-temen kita beli tiketnya 3 Uma, Buya dan juga Abang Zaid karena Dedek Zabib gratis Langsung masuk ya temen-temen Hewan yang pertama kita lihat namanya adalah Kijang Tuh lagi bermenung mikiran apa sih Jang? Lanjut hewan yang kedua ini ada si Unta Kalau memang gak salah ya temen-temen namanya Unta Lanjut ke hewan selanjutnya yaitu ada gajah yang gede banget Masya Allah Abang Zaid aja sambil melihatnya panjang banget Wow gede banget mah kata Abang Zaid Lanjut ke hewan selanjutnya adalah Rusa temen-temen tuh Tanduknya yang runcing-runcing banget tuh temen-temen Lokasi selanjutnya kita mengajakin Abang Zaid dan juga Dedek Zabib Ke lokasi yang ada burungnya temen-temen Masya Allah Dan pengunjungnya banyak banget disini ya Ini adalah kakak tua jambul kuning Seperti apa ya bentuknya? Ini dia temen-temen Masya Allah Ih cantik banget ya Tapi sayang nih bulunya udah ada yang mengelupas gitu temen-temen Lanjut ini adalah burung yang kecil-kecil ya temen-temen Kita masuk ke area ini yuk Satu arah atau one way katanya ya Apa aja ya di dalamnya Umat terkesima banget nih sama tirainya Cantik banget Ini ada merah kuning Dan ternyata itu dari rantai besi gitu temen-temen Nah ini dia Taraaa Masya Allah rame banget Ternyata di dalam ya Di luar keliatan sepi aja Ternyata rame ya Nah ini adalah sejenis burung ya temen-temen Jadi disini itu Lokasinya itu adalah lokasi Yang ada jenis-jenis burungnya Tapi umat gak ngeliatin semuanya ya temen-temen Nah ini adalah burung apa nih Namanya bulunya cantik banget Ini bulunya biru ya Sama hijau juga Terus dia lagi makan apa tuh Tuh dia bisa loncat Liatin ya temen-temen Nah keren banget Nah ini lokasinya adem banget temen-temen Ada ini air terjun dikit-dikit gitu ya Apa sih namanya ya Nah ini dia Wuuu Sejuk banget ya temen-temen ya Lanjut ke tirai selanjutnya Kita main di tirai-tirai gitu ya Disini ada apa aja ya temen-temen Masya Allah Cantik banget ya Kamu ini apa ya nama burungnya temen-temen Tuh dia lagi pamerin Bulunya yang lagi kembang Dan cantik banget Warnanya Masya Allah Ciptaan Allah bener-bener luar biasa ya Nah itu ada singa yang lagi bobok Dua ekor ya temen-temen Lanjut ke lokasi selanjutnya Itu Abang Zaid udah lari-larian Buya semangat buya Kayaknya buya udah mulai capek nih Nah lanjut ya Ini dia adalah buaya temen-temen Gede banget ya Buayanya buaya darat ya Karena hidupnya di darat Nah ini adalah ular yang gede juga temen-temen Dan selanjutnya adalah si harimau Masya Allah kamu Kucing besar Gede banget Gak takut kali ya Kita ngeliat ini dari luar Untung ada itu ya Ada kaca gede Kaca yang lumayan tebal Nah ini dia lagi duduk temen-temen Masya Allah Lagi capek kayaknya nih ya Si harimaunya Lanjut kita ke lokasi selanjutnya Yuk temen-temen Disini ada si kancil yang lagi makan Masya Allah imut banget Itu si kancil ya Eh beneran kancil gak sih namanya Kalau memang gak salah ya itu beneran kancil tuh Kancil makan aja ya Jangan sampai ngerumpi ya Nikmati makananmu Lanjut ke lokasi selanjutnya Disini masih ada buaya lagi nih temen-temen Masya Allah Jadi disini tuh buayanya banyak banget Sebenernya temen-temen Mulai dari ukuran sedang Sampai ukuran yang gede banget Lanjut ke lokasi selanjutnya Disini adalah museumnya temen-temen Jadi disini tuh adalah tempat Mengawetkan hewan-hewan yang udah lama mati Di kebun minatang ini Hewan-hewan itu diletakkan dalam satu kaca yang besar Atau ruangan kaca yang besar Tuh jenis hewannya banyak banget temen-temen Ada harimau Singa Terus ini apalagi nih Tapi kita gak bisa megang nih ya temen-temen Karena dia diletakkan di dalam kaca gitu Dan ini dia adalah Kabau Padati temen-temen Kalau dalam Minang itu kan Minang Kabau ya Makanya disini ada diletakkan sejarah-sejarah Minang juga Terus juga ada disini rumah-rumah adat juga ya temen-temen Lanjut kita ke lokasi yang kedua Alhamdulillah kita udah sampai di lokasi kedua Yaitu Jam Gadang Jadi di Jam Gadang ini temen-temen bisa foto-foto Bisa keliling-keliling juga sambil ngeliatin Jam Gadang Dan juga pastinya bisa wisata kuliner juga Nah sampai disini dulu video umah ya temen-temen Terima kasih yang udah ngikutin Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo temen-temen dari luar liburannya ke Sumatera Barat ya